jumpa lagi teman-teman disini masih dengan SCC yang pengen saya kupas ya teman-teman ya dan sebelum ke video saya ucapin terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung dan mudah-mudahan bagi teman-teman yang sudah tekan tombol subscribe serta sudah tekan lonceng notifikasinya mendapatkan keberkahan dan juga kesuksesan ya teman-teman ya dan bagi yang belum sekarang juga di like di subscribe biar teman-teman tidak ketinggalan info-info yang mau saya berikan oke gini teman-teman disini saya punya 2 SCC teman-teman ya sebenarnya sih saya punya 4 tapi yang 2 saya pakai dan yang 2 disini saya sebagai uci-uci ya gitu teman-teman ya sebagai pengujian saya disini 2 SCC dengan bentuk yang sama kalau kita lihat bodinya juga sama modelnya sama tetapi ada kelebihan dan ada kekurangannya teman-teman mau tahu simak saja sampai habis videonya oke sebelum saya terangkan SCC mana sih yang sebenarnya kita cari kita tes dulu teman-teman ini juga sudah saya persiapkan teman-teman tegangan disini 14V sampai dengan 15V ya dari adaptor ini teman-teman kita sambungkan 2 SCC dengan 1 tegangan gitu ya teman-teman ya dari sumber yang sama gitu teman-teman kita sambungkan dulu inputnya Aki teman-teman mohon maaf kalau ada kalimat atau tutur kata yang kurang cocok atau kurang pas dalam pengujian saya ini teman-teman mudah-mudahan teman-teman bisa memahami dari apa yang saya sajikan ya teman-teman ya ini kita sambungkan ke SCC yang kedua oke sudah saya sambungkan semuanya ke adaptor nanti bisa teman-teman pelajari teman-teman lihat angkanya seperti apa yang ditampilkan di display SCC tersebut karena disini ada 2 SCC dengan tipe versi 1 dan versi 2 ya teman-teman ya kita nyalakan terbaca 11,3 dan di bawah yang satu ini terbaca 11V sekarang coba saya naikkan menjadi 12 biar standar ya 12,5 teman-teman ya sebentar lagi sedikit lagi oke 12,6 ya yang bawah ya yang satu nah aduh kurang sedikit untuk potensio step down step down nya sudah gak begitu bagus ini teman-teman jadi loncat-loncat ya nah aduh kurang sedikit yaudah ini teman-teman kalau di SCC versi 1 ini teman-teman yang ini ini versi 1 teman-teman ya itu terbaca 12,4 12,5 tapi kalau di SCC versi yang 2 itu terbaca 12,7 12,9 sudah selisih fall ya kemudian kalau kita cermati lagi teman-teman fall yang dibaca di versi 1 ini naik turunnya tidak begitu signifikan ya artinya loncat-loncatnya itu masih dalam kondisi standar 45,45 kalau ini 7,8,6 6,9 ini sungguh tidak beraturan teman-teman ini super ngacak ya ini teman-teman ya yang versi 2 teman-teman lihat kalau ini 45,45 saja tapi kalau ini sudah tidak beraturan nah jadi kalau menurut saya baiknya kalau teman-teman mempunyai beberapa SCC ya gunakanlah SCC yang model versi 1 saja seperti ini teman-teman karena ini kalau saya pelajari saya amati ya cukup bagus ya teman-teman ya cukup stabil tapi kalau yang versi 2 loncat-loncat dan angkanya tidak pernah berhenti dia bergerak terus teman-teman padahal di sini kalau kita lihat dosnya sama kemudian merk di tabelnya juga sama teman-teman serinya juga terbaca sama tapi kalau nanti kita lihat di body PCB nya seperti apa ya nanti kita bongkar ya biar teman-teman tidak penasaran kita lihat di sini teman-teman nah ini ini W88 strip A ini juga sama W88 strip A ya kalau di tabel buku panduanya sama ya serinya ya tetapi kalau di PCB nanti kita lihat teman-teman setelah ini akan saya bongkar teman-teman PCB nya jadi biar teman-teman paham SCC mana sebenarnya yang kita cari ya walaupun meski sama-sama SCC bentuk yang sama body yang sama tetapi ada perbedaan disitu teman-teman ya kita lihat lagi disini di SCC kita display SCC kita ini super stabil ini angkanya tidak loncat-loncat kalau dilihat yang versi 2 yang ini loncat-loncat ya teman-teman ya oke sekarang sudah paham ya ini versi 1 ini versi 2 kita lihat kita buka PCB nya biar teman-teman percaya saya matikan dulu saya coba dulu teman-teman ini input nya perhatikan posisi tetap ya teman-teman kita singkirkan adaptor nya nah sekarang mau saya buka dulu yang SCC versi 1 jadi teman-teman kalau membeli SCC harus benar-benar hati-hati ya teman-teman ya seperti saya beli SCC sudah berkali-kali teman-teman dan kebetulan yang mendapatkan yang versi 2 adalah yang beli yang ketiga kalau yang keempat ini versinya 1 ya jadi oke lah ini versi 1 yang mau saya buka terlebih dahulu ya teman-teman ya disini pelan-pelan saya buka karena ini ya termasuk barang antik ya teman-teman ya kalau beli di online itu saya menunggunya sampai seminggu karena jauh ya oke sudah saya buka nantikan saya tunjukkan ini sudah terbuka tinggal yang versi 2 ini sebagai pengalaman ya buat teman-teman sebagai pengetahuan saja mudah-mudahan dari apa yang saya bagikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman khususnya teman-teman yang pemula ya dan pengguna SCC seperti saya ini teman-teman mungkin kalau PLTS nya Sultan ya gak pakai seperti ini teman-teman pakainya MPPT ya yang lebih bagus dan harganya juga sudah jutaan ya teman-teman ya gitu teman-teman tapi saya menggunakan SCC ini juga tetap oke lah PLTS saya berjalan sudah 2 tahun lebih nah sekarang saya mau tunjukkan kita balik dulu nah kita balik dulu ke versi 1 oke saya angkat ke atas ini juga saya angkat ke atas teman-teman perhatikan di bawah display itu ada kode atau ada seri ya teman-teman ya kalau yang bawah kita lihat disini nah ini W88 garing eh strip kami ulang W88 strip AB 135A strip versi 1.0 ini yang stabil ya angkanya yang tidak naik turun dan tidak acak-acakan versi 1 yang terakhir ya ini ya versi 1 perhatikan ini angkanya kemudian yang 1 lihat disini aduh ini agak susah teman-teman nah itu kelihatan gak gimana nih biar kelihatan teman-teman mohon maaf agak lama ini sebentar teman-teman saya tunjukkan biar jelas ya biar teman-teman tahu nah ini teman-teman sudah kelihatan ya nah ini tulisannya emang agak-agak kecil dan agak ngumpet ya W88 LY strip versi 2 coba miring kelihatan gak nah ini kelihatan jelas ya W88 strip LY strip versi 2 titik 0 ya ini versi 2 titik 0 teman-teman nah ini kelihatan jelas ini yang tadi angkanya acak-acakan teman-teman oke jadi bisa diketahui buat teman-teman khususnya bagi teman-teman yang mau bangun PLTS kecil-kecilan atau mungkin PLTS seperti saya ini PLTS yang ya nilainya tidak begitu mahal ya teman-teman ya bukan PLTS Sultan harus hati-hati kalau beli SCC ya perhatikan ya baiknya kalau beli SCC kalau sudah sampai di rumah dibuka saja dulu ya teman-teman ya versinya berapa versi 2 atau versi 1 kalau versi 1 berarti bagus kalau versi 2 ya ya itu namanya juga apa ya apes ya teman-teman ya karena kita tidak tahu untuk versinya kan ada di dalam PCB teman-teman ya tinggal kita nasibnya bagus apa nasibnya gimana ya kalau beruntung ya dapatnya yang versi 1 kalau yang kurang beruntung yang versi 2 seperti yang saya alami teman-teman 3 kali 4 kali beli SCC ini yang ketiganya malah dapatnya versi 2 jadi kurang bagus lah kalau menurut saya karena angkanya naik turun dan sudah saya tes untuk charger aki tidak pernah full ya teman-teman ya makanya ini saya lepas saja dan sebagai bahan pengujian ya teman-teman ya kalau yang ini bagus kemarin ini baru beberapa hari saja saya dapatkan ini oke lah yang versi 1 oke terima kasih teman-teman mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dibahami dan bermanfaat sampai ketemu lagi di video berikutnya selamat menikmati